Pemirsa Misteri Kematian Santri Ahad, 13 tahun di Ponpes Raudatu, Mujawidin, Tepo, akhirnya terungkap. Menyikapi hal itu, pihak korban minta pondok pesantren dievaluasi. Bertempat di Polda Jambi pada Sabtu 23 Maret 2024, di Treskrimo Polda Jambi didampingi Kabit Humas serta dokter forensi kepolisian dan Kapolres Tepo beserta jajaran menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus kematian Santri Ahad yang meninggal tak wajar di Ponpes Raudatu, Mujawidin, Tepo. Dalam penyampaiannya, pihak kepolisian mengumumkan dua tersangka yakni AR, 15 tahun, dan AR, 14 tahun yang merupakan senior korban yang terbukti menganiaya korban hingga tewas. Menyikapi hal ini, pihak korban yang diwakili oleh tim pengacara Hotman Paris 911 Fikri Septino, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan tim asistensi Polda Jambi. Kemudian ia meminta kepada pejabat terkait dalam hal ini kemenak dan pemerintah Provinsi Jambi untuk mengevaluasi Ponpes Raudatu, Mujawidin. Menurutnya, banyak hal yang janggal yang terjadi sejak awal penyelidikan dan penyidikan sejak awal November 2024. Di antaranya, surat hasil visum dari klinik Rimbo Medical Center yang dibantah tim ahli forensi kepolisian. Kemudian proses ungkep kasus yang berlangsung sangat lama dan disinyalir, serta diduga ada aktor intelektual di balik kasus ini yang menghalang-halangi proses ungkep kasus oleh kepolisian. Jelas kalau aktor intelektualnya yang mendesain skenario. Kalau perbuatannya memang, perbuatannya ya perbuatan santri tadi, saya bilangnya tadi. Perbuatannya karena panik, korban ini meninggal, pelaku menanyakan kepada pihak Poldo ini bagaimana. Dari rilis tadi kan begitu. Akhirnya dibuatlah korban ini ke setrum dan dikomunikasikan kepada dokter klinik bahwa dia ini meninggal ke setrum. Nah, kita bertanya ke dokter klinik pada saat dibawah itu anak-anak airul ini meninggal tidak dihadapannya atau tidak? Itu saja. Karena yang berhak mengeluarkan keterangan kematian itu, apalagi dokter, harus meninggalnya karena dia. Dia mengetahui meninggalnya. Kalau hanya fiatal kuat, dia tidak boleh mengeluarkan keterangan kematian. Itu fatal. Dan kita meminta kepada IDI. IDI, Kabupaten Tebo, untuk mengeluarkan statement terhadap dokter klinik ribu medical center yang telah mengeluarkan keterangan kematian tidak sesuai prosedur. IDI harus berstatement terhadap dokter ini. Kalau mereka pada saat November itu, mereka sudah mendatangi pihak on base. Mereka bertakziah. Bertakziah ada. Tapi setelah itu tidak ada. Saya dari tim Petman Mainman mengucapkan terima kasih banyak kepada Polda Jami yang telah mengungkap misteri kematian Ananda Hairulnya. Setelah 4 bulan, sejak November dan hari ini terungkap, walaupun terungkapnya setelah satu minggu viral di media sosial. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan.